Kalau kita mau usaha, jangan ragu, jangan takut. Pokoknya, pantem aja terus. Jadi jangan sampai kita tuh, don, jalannya terus, mau usah bodoh, mau orang ngomong apa, terus ini aja. Jadi harus konsisten terus. Jangan takut. Jadi kalau kita usaha, udah, lah jalannya terus. Nggak usah tengok kanan-kiri, lalu terus. Tadi gue pasti jadi. Prinsipnya kalau kita mau dagang, jangan sampai kita dagang hari ini besok tutup, dagang hari ini besok lagi tutup. Terus aja terus. Karena kalau itu kita lakukan, pasti jadi. Karena memang waktu kecilnya itu, saya hidupnya paling susah. Kalau kata orang sini sih, orang paling susah banget hidupnya di Kukusan ini. Jadi orang paling susah hidup di Kukusan itu saya di sini. Tahun 75 saya ada di sini. Jadi berangkat dari Banyuwangi, tinggal ke Repok, itulah orang termiskin di Kukusan. Nah itulah untuk memacu diri bagaimana caranya supaya kita bisa bangkitkan gitu. Iya makan aja susah. Sekarang kita makan. Nasinya nggak ada. Kita pakai singkong. Jadi singkong campur nasi kita parut, makan pakai seadanya aja. Kayak garam kadang-kadang gitu. Itu tahun 75, 76, 77. Nama saya Nurholis Agi. Alamat saya ada di Jalan Bungur Raya, nomor 1, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Repok. Saya adalah pengelola Mall Rongsok dan Wisata Rongsok. Jadi sebelum adanya Mall Rongsok, saya sudah 28 bidang usaha yang terkunin. Ada di bengkel motor, bengkel mobil, bengkel sepeda, warung nasi, pangkas rambut, salon, dan lain sebagainya sudah saya lakukan. Dan terakhir di tahun 2010, saya buka namanya Mall Rongsok. Jadi kalau saya begini, saya itu punya satu tantangan pada waktu itu. Jadi ada kawan saya bilang, kalau mau jadi orang, harus ahli dalam segalanya. Ahli dalam skill, juga ahli dalam teori. Nah itu yang kejar. Jadi kalau saya buka bengkel motor, sudah pinter, saya tutup. Saya buka bengkel mobil, sudah pinter, saya tutup. Pakas rambut, sudah pinter, saya tutup. Jadi kalau sudah bisa, saya tutup. Ganti lagi yang lain. Jadi bukan karena bangkit? Bukan. Karena memang sudah pinter, sudah bisa, saya tutup, ganti yang lain. Ya karena harus ahli segala. Saya harus bisa semua. Jadi jangan dari katanya. Saya tidak mau dari katanya. Jadi semua itu harus saya tekunin sendiri. Bukan dari katanya. Banyak bengkel motor, harus terjun di bengkel motor. Bengkel mobil, harus terjun di bengkel mobil. Jadi tahu semua. Oh, underdill ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, semua jadi tahu. Jadi tahun 98 itu, karena waktu habis kerusuhan, saya bukan servis elektronik pada waktu itu. Kemudian saya cari barang bekas. Saya cari barang bekas di rongsok-rongsokan, di lapak-lapak, kemudian di Senen, Bogor. Saya cari, kemudian dapat, saya perbaiki. Setelah saya perbaiki, saya iklankan di salah satu surat kabar. Setelah laku, saya makan di mal. Jadi dapat duit dari hasil penjualan, saya makan di mal. Hampir setiap hari saya lakukan itu. Dapat duit saya di mal. Nah, kepikiran, nanti dah kalau saya punya duit, saya akan buka mal, tapi rongsok. Nah, mal rongsok ini, belum berani saya buat pada waktu itu. Karena 2004, saya masih servis elektronik. Nah, 2010, baru saya kasih nama, mal rongsok, karena sudah banyak barangnya. Jadi gini, karena saya ahli semua gitu ya, ternyata main di rongsok lebih enak daripada yang lain. Kalau di motor capek, di mobil juga capek kan, ternyata di rongsok enggak. Kita beli barang, kemudian kita otakarkan orang, langsung jadi duit gitu. Jadi paling enak di rongsok gitu. Jadi barang juga enggak basi. Jadi walaupun bertahun-tahun, puluhan tahun, masih tetap begitu saja, harganya pun akan lebih tinggi. Kalau awal-awal memang saya, muter di setiap lapak-lapak ya. Kayak contoh, saya buka bengkel motor kan, buka untuk ondoril motor, saya harus cari kelapak. Ada lapak, saya timbang, kemudian saya taruh, kemudian cari kelapak-kelapak gitu kan, barang-barang. Nah, akhirnya karena sudah mulai banyak, banyak yang nawarin. Ada yang datang nawarin barang, ada yang datang nawarin barang. Lama-lama akhirnya, kita sudah enggak nyari barang lagi. Orang datang sendiri, ke sini nawarkan barang. Kalau memang waktu kecilnya itu, saya hidupnya paling susah. Kalau kata orang sini sih, orang paling susah banget hidupnya di Kukusan ini. Jadi orang paling susah hidup di Kukusan itu saya di sini. Tahun 75 saya ada di sini. Jadi berangkat dari Banyuwangi, tinggal ke Depok, itulah orang termiskin di Kukusan. Nah, itulah untuk memacu diri bagaimana caranya, supaya kita bisa bangkitkan gitu. Ya, makan aja susah. Sekarang kita makan, nasinya enggak ada, kita pakai singkong. Jadi singkong campur nasi, kita parut, makan pakai seadanya aja. Kayak garam kadang-kadang gitu. Di tahun 75, 76, 77 gitu gitu. Awal-awal untuk kita bangun-bangun rosak, memang kan butuh biaya besar ya. Jadi kalau kita beli barang, kita mesti cari dana dari mana. Nah, dari situ saya, banyak nih yang nawalin duit, nawalin modal, yaitu bank keliling. Jadi kalau ada borongan, saya pinjem bank keliling. Saya ambil. Nah, uang itu, saya tidak akan belikan yang lain, kecuali barang. Nah, hasil penjualannya pun, harus saya kembalikan ke bank keliling itu sendiri. Pernah saya pinjem bank keliling itu sampai 17. Bukan 17 juta, 17 orang. Kenapa? Kita putuh modal. Memang saya modalnya memang, modal pinjaman semuanya. Enggak juga, semalah enak. Bank keliling semalah enak. Ya, kadang-kadang kita gak bayar hari ini, besok lagi. Itu aja. Memang bunganya besar. Memang saya gak pernah mikirin itu. Yang penting saya bisa pinjem. Itu aja. Sekarang udah gak lagi. Sekarang udah gak punya cicilan bank keliling. Kecuali bank gede doang. Jadi memang, jadi kalau saya tidak pernah berpikir, barang ini laku atau tidak. Jadi saya kalau belanja barang, saya tidak perlu berpikir, barang itu mesti laku. Enggak? Pokoknya beliin aja barangnya. Enggak usah mikirin laku. Jadi kalau kita mikirin laku, stress. Makanya saya beliin barang aja sebanyak-banyaknya. Udah. Nanti mau laku, mau enggak, gak usah dipikirin. Karena prinsip dari bapak saya, dia bilang ini, perbanyaklah dagangannya, regejekinya pasti banyak. Jadi komplitin barangnya, pasti yang datang juga akan banyak mencari. Kalau sekarang, putaran Depok, Jakarta, Ranggerang, Bukasi, ada juga yang dari luar kota. Kita dari Jogja, ada juga yang dari luar negeri, kadang-kadang juga nangkrong ke sini. Ada, kadang-kadang ada. Ada langganan kita dari Amerika, ada duta besar. Dari kedutaan Amerika ada. Kemudian dari Jerman juga ada. Suka datang ke sini. Dia nyari-nyaranya barang yang aneh-aneh aja, kadang lukisan, barang-barang yang aneh aja. Barang-barang dari Jerman juga ada ke sini. Dan dari Korea juga ada. Ini enggak yang-garneng pernah aneh dah di sini. Enggak juga sih, saya enggak pernah mikirin itu. Jadi saya tidak pernah mikirin barang antik atau tidak. Pokoknya saya jualin aja. Kalau sekarang ini, dari banyakan dari kantor-kantor, dari instansi pemerintah, dari Restoran-restoran, PKFC, kemudian dari mal-mal. Jadi mal-mal yang mau tutup, store tutup ya, saya ambil. Jadi semuanya ada Margo City, Detos, ada dari Cine Re Mall, Mall Depok, itu saya ambil. Enggak, ya ada sih harusnya, cuman enggak terlalu signifikan lah. Pokoknya cukup lah, kita masih bisa buat makan. Yang penting, saya sekarang bisa makan enak, kalau itu ininya. Jadi saya bisa makan enak. Yang enak-enak aja udah, sekarang ngapain, kita pikirin ini gitu. Kalau ini ada dua tempat aja sekarang nih, tinggal dua tempat. Ini luasnya 800 meter, teman tiga lantai. Yang satu, luasnya 500 meter, tiga lantai juga saya buat. Enggak, sementara ini saya stop dulu, untuk cari, karena saya akan buat yang, ini kan program saya yang ke-28, nanti ke-29 lah nanti, akan saya buang lagi, satu konsep yang berbeda dari yang lain. Kalau sekarang ini, kayaknya udah enggak ada. Kalau dulu ada kendalanya. Karena belum pernah tahu kan, jadi kalau kita beli barang ini, colongan atau bukan? Nah itu, awal-awal dulu. Kemudian kan sempat akhirnya kan, nginep, ah, lima hari lah. Kan gitu, gara-gara barang colongan kan gitu. Tapi karena sudah tahu, oh, ternyata bisa kita antisipasi kayak gitu. Sekarang udah tahu, karena waktu itu kan kita hanya dikerjain. Jadi kita enggak tahu segi hukumnya. Karena sekarang udah tahu segi hukum, jadi bisa ya akhirnya berpikirnya. Belajar ilmu hukum, kalau gini kan belajar ilmu hukum. Harus tahu, kalau enggak, ya kita bisa kena 480 kan, penadah. Betul enggak? Kalau kita enggak ngerti, itu aja. Paling enak, jadi saya udah 28 usaha, yang paling enak ini mendagang rongsok. Duduk manis, orang datang narok barang, beli jual barang, kita jual barang, kan udah duduk. Duduk manis kita. Paling enak. Karena semua, kita enggak perlu kerja keras. Ini tempatnya. Ya karena memang udah ketahuan rongsok ya, yaudah kita bikinnya seperti ini. Enggak pakai AC lagi kan gitu. Kalau nanti, kalau memang ada yang mau mendanai ini, mau rongsok, ayo kawan-kawan siapa yang mau nih, ayo kita bikin seperti mal beneran, tapi rongsok. Dengan gedung yang bagus. Saya lagi cari sebenarnya investor yang mau itu. Jadi mal rongsok ini, kalau memang ada investor yang mau, ayo kita buat, gedungnya bagus, tapi dalamnya rongsokan gitu. Ya kalau memang mau, enggak apa-apa. Ayo kita jalanin, yang penting itu. Tentang besar mana, ayo kita buat. Nanti gimana komitmennya, gimana nanti tata cara kerjanya kan enak. Kayaknya enggak pernah tuh saya pusing. Karena saya enggak pernah mikirin masalahnya. Jadi gini, saya tidak pernah berpikir, barang ini punya saya. Karena saya berpikir, barang ini adalah punya sang pencipta. Saya hanya mengelola aja. Karena kalau barang ini punya saya, saya stress. Harus ngopenin, harus merawatin. Ini biarin aja, dapat barang taruh. Masalah hilang, udah enggak usah dipikirin. Kenapa? Ya kan yang namanya barang sebanyak ini, kan hilang udah pasti kan. Diambil orang, karena enggak usah pikirin kenapa. Enggak bakalan jadi miskin, kalau diambil. Juga yang ambil, enggak bakal jadi kaya. Begitu enggak? Itu aja prinsip. Sekarang ini, untuk, buat, cafe-cafe. Jadi kursi-kursi, meja-meja kan, meja-meja kursi, buat, restoran, cafe. Sekarang lagi best seller. Ya kalau elektronik, dikit-dikit lah paling. Ya kalau semuanya barunya, itu 1 juta, di sini bisa 200 ribu, gitu aja. 20 persennya, kadang 30 persennya. Dari harga barunya. Kadang 10 persennya, dari harga baru. Kalau omset sih, kita enggak perlu sebutin ya. Yang penting cukup lah, buat makan siang. Lame-lame lah, gitu aja. Ya kalau dia mau jual semua, ya saya borong semua. Saya tidak pernah mikir, oh ini enggak laku, enggak. Saya banggar orang enggak semua. Jadi maunya cafe tutup nih. Mau jual semua, mau piring, mau meja, kursi semua yang ada di situ. Termasuk bangunannya, saya banggar. Jadi kita enggak pernah mikirnya, udah. Kalau emang mau dijual semua, saya beli semua, gitu. Jadi tidak milih-milih, orang-orang yang datang ke sini. Ya semuanya mau nyari apa, di sini untuk elektronik ada, untuk mau buka cafe ada, untuk mau buka macam-macam ada, mau service TV, mau komputer, mau apa, ada semua di sini. Silahkan kalau mau nyari, itu aja. Karena di sini tersedia, tapi nyari sendiri, bukan dilayani. Karena di sini tidak melayani, sampai supermarket kan gitu. Nyari sendiri barangnya, kemudian setelah dapat, baru ke kasir. Jadi prinsipnya, pembeli bukannya raja. Itu aja. Kalau yang ada kan pembeli raja ya. Di sini bukan. barangnya bisa banyak yang layak pakai. Masih bagus-bagus. Memang saya buat rongsok biar apa? Biar ngetop kan gitu. Saya buat rongsok. Rongsok apa? Kan hancur kan, udah rusak semua. Habis ini enggak. Orang taunya rongsok gitu kan. Padahal kalau dilihat tuh, bagus-bagus barangnya kan gitu. Jadi bukan rongsok beneran, bukan. Jadi memang sebagian untuk, untuk meja, kursi, dan untuk aralat cafe ya, itu saya perbaiki lagi, biar bagus. Tapi kalau untuk TV, radio, dan lain-lain, ya apa adanya kita jual. Ya kalau lagi dapet bagus ya bagus. Kalau dapet yang jelek ya jelek gitu kan. Ada speaker, ada apa untuk elektronik. Ya kalau dia dapet yang paling bagus ya bagus. Kayak komputer, juga begitu sama. Sementara ini belum. Tapi kalau dari restoran kayak KFC, itu saya ambil memang. Main ambil di Medan, ngambil di Bangka Belitung, Pelembang, itu saya ambil. Tapi kalau yang lain, saya belum ambil. Ya kalau kawan-kawan, atau siapapun yang ingin datang ke mal rongsok, silakan. Karena di sini kita siapkan barang-barang untuk segala macam. Mempunyai keperluan untuk cafe, keperluan untuk elektronik, keperluan untuk rumah tangga. Di sini tersedia. Tinggal Anda mau memilah dan memilih barang-barang yang ada di sini. Kita siapkan. Kalau mau cari, silakan cari sendiri. Jadi gini, kalau kita mau usaha, jangan ragu, jangan takut. Pokoknya, pantem aja terus. Jadi jangan sampai kita tuh, don, jalannya terus, mau sebodoh, mau orang ngapas, terus ini aja. Jadi harus konsisten, terus. Jangan takut. Jadi kalau kita usaha, udah, lah jalannya terus. Nggak usah tengok kanan-kiri, terus terus. Tapi gue pasti jadi. Prinsipnya, kalau kita mau dagang, jangan sampai kita, dagang hari ini besok tutup, dagang hari ini besok lagi tutup. Terus aja terus. Karena kalau itu kita lakukan, pasti jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.